Belum dapat pelatih, Persib justru pantau gelandang Timnas Indonesia. Hingga kini, Persib Bandung masih belum punya niat untuk mencari pelatih baru. Alih-alih, Maung Bandung justru berencana mendatangkan pemain baru. Menariknya, pemain yang jadi incaran Persib merupakan salah satu penggawa Timnas Indonesia. Jumat, tanggal 24 bulan 11 tahun 2017, kemarin, Persib Bandung harus gigit jari saat pelatih incaran mereka, Rahmat Darmawan resmi melatih Sriwijaya FC untuk musim depan. Menanggapi kegagalan menggaet RD ke Maung Bandung, manajemen klub lewat komisaris utama PT. Persib Bandung bermartabat, Zainuri Hashim mengungkapkan bahwa klub sudah mendapatkan pelatih anyar. Namun Zainuri mengaku belum bisa menyebut siapa pelatih tersebut, dan meminta Boboto bersabar untuk beberapa hari ke depan. Beberapa hari yang lalu, Umu Muhtar juga merespon kritik yang menyebutkan Persib Lamban di dalam mempersiapkan tim untuk Liga 1 2018. Umu mengatakan bahwa manajemen klub saat ini lebih fokus untuk mendatangkan pelatih anyar, setelah itu mencari beberapa pemain anyar sesuai kriteria sang pelatih. Namun, kabar ketertarikan Persib Bandung pada gelandang muda arema, Hanif Syahbandi mulai tercium. Apalagi sang pemain dikabarkan tidak akan membela tim berjuluk Singoe dan itu musim depan. Meski menegaskan dirinya akan menghargai kontraknya bersama arema, Hanif Syahbandi enggan menutup peluang untuk dirinya pergi dari Malang. Ya, apapun bisa terjadi. Bola itu bundarkan, karena semua sifatnya situasional, kata Hanif Syahbandi. Ditanyai siapa saja klub yang sudah menghubungi dirinya, Hanif tidak bisa membeberkannya kepada media. Sudah ada beberapa klub, ada dari klub luar dan juga klub lokal Indonesia, jawab Hanif sambil tertawa. Perlu diketahui, bahwa gelandang berusia 20 tahun itu pernah mencicipi diklat Persib pada tahun 2014 silam. Hanif Syahbandi meninggalkan Bandung saat dirinya harus mengikuti trial di Spanyol. Terima kasih telah menonton!